selamat menikmati selamat menikmati bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang ditimbulkan dari rekomendasi yang kami buat karena ini hanyalah sebuah rekomendasi untuk kita belajar menganalisa bersama dan anda bisa melihat hasil-hasil rekomendasi kami di instagram kami di carakaya.id dan apabila anda memang berniat ingin menggunakan rekomendasi kami kami harap anda terlebih dahulu membuat trading plan yang baik dan juga menggunakan money management yang solid dan tentu saja harus memperhatikan arah indeks untuk memperoleh hasil yang maksimal karena ketika indeks hijau seperti dua hari belakangan tentu saja akan naikannya akan maksimal sedangkan kalau indeks merah apapun rekomendasinya akan sulit mendapatkan hasil yang optimal karena tertekan oleh penurunan indeks dan mari kita mulai dengan saham yang pertama saham ini dari sektor media yaitu Surya Citra Media TBK atau SCMA SCMA sendiri hari ini bergerak dengan day range atau rentang harga dari 1180 sampai dengan 1195 dengan total jumlah transaksi hari ini 2,34 miliar rupiah dan SCMA sendiri adalah sebuah saham dengan price earning ratio sebesar 14,57 kali jadi sedang ya tidak terlalu selek dan tidak terlalu baik dengan market capital atau nilai pasar sebesar 17,51 triliun dan SCMA sendiri hari ini tidak mengalami perubahan harga atau tetap di harga penutupan kemarin 1185 dan kalau kita lihat secara monthly atau secara bulanan memang SCMA sudah tidak bisa dikatakan murah lagi karena SCMA bergerak secara bulanan dari 1020 sampai 1225 sedangkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang titik tertinggi SCMA adalah di 1625 sedangkan titik tertingginya secara 5 tahun adalah 3700 dan kalau kita lihat hari ini investor asing melakukan net foreign buy atau total beli bersih sebesar 884,89 juta dan ini cukup besar mengingat total transaksi SCMA yang tadi hanya 2,34 miliar dan penjual atau top net seller atau penjual paling banyak adalah broker CG atau city group sedangkan top net buyernya atau pembeli terbanyaknya adalah broker ZP atau MyBank Kim Eng dan bagi kami SCMA memiliki support di 1155 dengan resisten di 1270 jadi SCMA trading range bagi kami adalah 1155 sampai dengan 1270 lalu kita loncat ke saham yang kedua yaitu saham dari sektor pertambangan pertambangan batubara tepatnya coal mining yaitu Adaro Energy TBK atau kode sahamnya Adro Adro juga sama dengan SCMA hari ini tidak mengalami perubahan harga dari penutupan kemarin tetap di 1125 walaupun hari ini pergerakan harga Adaro di rentang 1125 sampai 1145 jumlah transaksi di Adaro cukup besar 37,77 miliar dengan market capital atau nilai pasar sebesar 35,98 triliun dan price earning ratio atau pair dari Adaro sendiri adalah 8,11 jadi secara pair Adaro masih cukup murah masih di bawah 10 dan kalau kita lihat monthly price range dari Adaro atau pergerakan harga bulanan dari Adaro adalah harga terendahnya adalah 1080 harga tertingginya adalah 1240 jadi secara monthly Adaro masih cukup murah sedangkan secara year to date atau dari awal tahun harga tertinggi Adaro adalah 1595 sedangkan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir adalah 2650 dan investor asing hari ini mencatatkan total jual bersih sebesar 14,26 miliar rupiah dan broker BK tercatat sebagai yang terbanyak melakukan penjualan atau top net seller sedangkan broker MG adalah broker yang paling banyak melakukan pembelian hari ini dan untuk Adaro sendiri kami memiliki support di 1105 dan resisten di 1215 jadi trading range kami untuk Adaro hari ini adalah 1105 sampai dengan 1215 dan akhirnya sampai lah kita ke saham yang ketiga saham dari sektor finance yaitu Bank PAN Indonesia TBK atau PNBN kembali sama dengan kedua saham yang sebelumnya PNBN hari ini juga ditutup di harga yang sama dengan penutupan hari sebelumnya tidak mengalami perubahan tetap di 745 dan hari ini pergerakan harga PNBN adalah 745 sampai dengan 755 dan price earning ratio dari PNBN sendiri cukup bagus ini 6,9 masih di bawah 10 kemudian yang kurang bagus adalah total transaksinya yang hari ini sangat kecil ini hanya 804,85 juta rupiah sedangkan market capitalnya atau nilai pasar dari PNBN adalah 17,94 triliun dan kalau kita lihat monthly price range dari PNBN atau harga bulanan dari PNBN harga tertinggi dari PNBN adalah 795 bulan ini sedangkan harga tertingginya adalah 715 tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang harga tertinggi PNBN adalah 1400 sedangkan harga tertinggi dari PNBN selama 3 tahun terakhir adalah 1670 dan investor asing sendiri hari ini mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 1,98 juta rupiah dengan broker AI tampil sebagai top net seller sedangkan yang menjadi pembeli terbanyak atau top net buyer adalah broker SQ dan bagi kami PNBN memiliki support di angka 720 dan resisten di angka 830 jadi trading range kami untuk PNBN adalah 720 sampai dengan 830 demikianlah 3 buah saham yang kami rekomendasikan semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda minum vitamin makan yang teratur tidur istirahat yang cukup dan berolahraga yang teratur sampai jumpa di berbagai insight dan juga informasi yang tak kalah menarik lainnya dari carakaya.id selamat menikmati